berangkat jam pintar terusan oh injing pun berangkat kok melampah mawon atas atas mbak selamat menikmati menyemprek lombok selamat menikmati selamat pagi pemirsa kembali berjumpa dengan channel sahabat al-arik lura pemirsa apa kabarnya hari ini nah setelah sekian lama kita tidak belusuhan desa karena sibuk dengan kegiatan karnaval hari kemerdekaan kali ini kita akan ajak pemirsa untuk belusuhan lagi kepedesaan yang lokasinya itu melewati kawasan jalur hutan nah ini video kita awali dari kawasan simpang tiga dukoh ngelamping desa mbogorjo kecamatan mbogorjo kabupaten duro jawa tengah itu jika lurus itu bisa sampai kawasan mbogorjo kota ya namun demikian kita nanti ajak pemirsa untuk melusuk ke jalur lain untuk menuju ke desa yang lokasinya berada di perbukitan nah video kita awali dari sini bismillahirrahmanirrahim nah ini kita berjalan pelan-pelan ya akses jalannya seperti ini ini merupakan kawasan jalan hutan atau mungkin jalan perhutani ya bismillahirrahmanirrahim terlihat sepi ini suasana musim kemarau di kawasan hutan ya bisa kita lihat daun-daun jati pada berjatuhan jalur yang seti kita akan belusuk hutan ini ya biasanya semakin kita belusukan itu kita akan menemukan desa yang indah selamat menikmati nah ini belusuk kawasan hutan sini ya ini ada jalan desa itu naik naik ke arah sana ke arah bukit kunci suasana yang kering di musim kemarau dan kita nanti akan turun ke bawah sini ke arah sana ya ini pagi hari saja sepi seperti ini gak kepayang pada saat malam hari bismillahirrahmanirrahim kita berjalan pelan-pelan ke bawah ini kanan dan kiri ini juga kawasan hutan ya pokoknya tak bosan-bosan pemirsa kita ajak untuk berpetualang nah ini kita berjalan pelan coba kita berhenti sejenak di atas yang menjorok itu itu perbukitan itu juga ada rumah-rumah warga genting-genting merahnya itu kelihatan coba nanti kita akan menuju ke sana Pak Mirza ini hutan jadi yang kering selamat menikmati jadi pemirsa ini itu kita berada di kawasan desa banguan itu ada sekolahan SDN 2 banguan dan di depan sekolahan ini bisa kita saksikan ini terhampar luas persawan dari warga yang lokasinya itu berada di pinggir hutan itu kawasan hutan jati dan ini warga yang sedang beraktifitas beraktifitas di sawah itu sepertinya sedang menyempret atau menyemprot tanaman lombok di bawah kita ini saya pak lombok saya menyempret lombok mudah mudah apa mudah ini 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 merah pak ini oh ini murah ini 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 harga lombok itu sekarang cuma 10.000 kemarin sempat 25.000 tapi ini turun ini lombok perawatannya ekstra gak pak musim kemarin ini dua kali pak dua kali ekstra problemnya kutur daun oh kutur daun ini kurat purat purat ini berikutnya berikutnya dua kali lipat pertumbang biasanya lebih cepat ini gagal oh itu gagal ini 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 berikutnya ditutup ditutup pak nah ini kawasan pemukiman dari warga pemukiman yang ada di perdesaan ya seperti ini karena ini desainnya itu berada di kawasan perbukitan jadi rumahnya ada yang di bawah ada yang di atas coba nanti kita akan berjalan ke depan sana itu kok juga ada rumah yang di atas atas sana ya mbak bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim pagi hari dari kawasan desa mbanguan ini mbanguan yang sebelah selatan ya ini bisa kita lihat rumah warga berada di bawah jalannya berada di atas dan itu kawasan perbukitan ini ada warga yang di bawah ini aktivitas apa ngupi ini kambing itu kambingnya di bawah di bawah di bawah di bawah di bawah selamat menikmati suasana pagi hari yang tenang dan sadu dari kawasan desa yang boleh dikatakan ini itu di kawasan perbukitan yang datarannya itu ya lumayan tinggi dan itu ada rumah-rumah warga ini ada ibunya berarti tidak penting ini ini ada persil ini ada yang bangun ini ada yang bangun ini ada yang bangun persil ini berarti ada yang pinggir alas-alas ini ini ada yang tinggal alas ini oh berarti garap tanai perhutani itu alas-alas kok melampah iya melampah dibunyakan ke persil persil itu lahan milik perhutani lupa walah tengisar nih waw iya padahal oh amit kula tengdur iya 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 tau itu suka perbukitan jangan terserah ini ada yang berbukitan berbukitan ada yang di di nanti diri raya lebih susah Pak semaruh oh ini mulai kering tapi di toyo ini berbohon lagi? di toyo ini, Alhamdulillah cukup oh ini cukup di toyo nah tubuhnya sudah sampai sana jalan kaki ini ini masih masih ingin rumah-rumah Pak? masih ingin ingin sudah mulai lagi munggah di tutupnya Pak? iya Pak ternyata bapaknya aktivitas di bawah mencari rumput mencari rumput Pak untuk pakan sapi iya Pak iya Pak iya Pak tih Nah, kita nanti akan naik ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kelop bonceng, Pak. Kelop bonceng, Pak. Oh, meriki. Oh, ternyata masih ada rumah. Tak kira pun buntu, Bu. Mereka menghilangkan dari bangunan, Pak. Oh, pintan kakak, Pak, meriki. Pintan rumah. Blok meriki sekitar 20 rumah, ngga? Ini dua, ngga, Pak. Berada di dataran tinggi. Ini meriki, kok berarti tembus alas-alas? Ngga, ini alas-alas ngelampeng. Dugi alas ngelampeng ini, Pak. Ngga. Ini dalemnya meriki. Ini coba kita berpetualang di sini, ya. Ini suasana pagi hari. Ini ada kotoran sapi atau teletong. Yang biasanya dipakai untuk pupuk kandang. Ini rumah ibu yang menjorok ke atas. Suasana sangat khas sekali di desa. Ini kita berjalan kaki. Menyusuri kawasan rumah-rumah warga. Masih banyak bisa kita temukan rumah-rumah klasik, rumah jaman dulu, ya. Ini warga sepertinya habis, apa namanya, panen jagung ini. Dan ternyata jalan ini itu sampai ke hutan lagi. Tembus ke arah hutan sana. Nah, tembus ke hutan. Ternyata melusuk sini itu seru juga, ya. Kawasan yang lokasinya berada di balik hutan dan di perbukitan. Ini kawasan hutan. Ini ada rumah. Pagi hari seperti ini, rata-rata di desa itu rumahnya banyak yang tutup. Mungkin sudah berangkat pagi untuk beraktifitas di sawah. Ini ada rencek-rencek kayu jati yang digunakan untuk kayu bakar. Tenang sekali. Dan rumah ini itu ada di balik bukit, ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih bagi pemirsa setia yang selalu menonton. Like, komen, dan juga subscribe sehingga channel ini bisa terus berkembang. Kemudian bagi pemirsa yang mungkin baru tahu channel ini atau baru tahu video ini, kita ucapkan selamat bergabung. Tentunya jangan lupa di subscribe ya, biar tidak ketinggalan dengan info-info terkini dari sahabat Al-Arib Blura. Kali ini dari kawasan desa yang lokasinya berada di perbukitan. Dan inilah realita pada saat musim kemarau. Tadi warga bercerita bahwa sebagian besar warga sini itu menggarap lahan persilan. Dan saat ini untuk mencari rumput atau mencari pakan sapi itu sedikit susah karena sudah masuk musim kemarau. Ini ada si mbahnya yang baru pulang ini dari mencari rumput. Mbak, yang menonton pun ngarit nonton ini? Iya, Pak. Berangkat jam pintan terusan? Isu mau, Pak. Oh, injing pun berangkat? Oke. Berangkat, Pak. Oke? Kok melampah mawan atas-atas, Mbak? Iya, kalau mbak terjadah. Mbak terjadah, mbak terjadah, mbak terjadah. Simbahnya berangkatnya pagi sekali. Mencari pakan rumput atau pakan sapi ya, rumput untuk pakan sapi. Musim kemarau seperti ini, rata-rata warga itu bertanam jagung. Ini di depan kita terhampar luas. Ini tanaman jagung yang hijau. Dan beberapa tadi ada juga bekas-bekas tanaman jagung yang sudah dipanen yang warnanya coklat. Di sana juga ada rumah ya, di pinggiran hutan. Coba tak kasih lihat, yang warnanya coklat-coklat. Yang lain, yang disebelah kanan ini. Nah ini, ini jagung yang sudah siap untuk dipanen. Jangan lupa untuk dipanen. Nah pemirsa, mungkin gitu dulu ya. Ini tadi petualangan kita dari kawasan Desa Bangawan. Yang lokasinya itu berada di perbukitan yang indah, yang sadu. Walaupun jauh dari kota, tapi alamnya menenangkan jiwa. Mungkin gitu dulu, konten kita tutup sampai di sini. Terima kasih yang sudah selalu menyemak. Tentunya semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam segala hal. Terima kasih, semoga videonya bisa menghibur, bisa bermanfaat. Ataupun juga untuk mustagia tombo kangen kampung halaman. Tetap semangat, salam sehat segeru waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.